Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tentunya tidak semua hutang itu buruk ya Karena dalam dunia usaha meminjam uang ke bank Kemudian dikeputar, dikelola Itu suatu hal yang memang lumrah ya Karena modal sama dengan harta plus hutang Kalau dalam rumus yang pernah kita pelajari Kalau tidak salah begitu Nah yang saya maksud disini hutang Disini adalah hutang-hutang yang tidak memberdayakan Hutang-hutang yang tidak baik Terutama hutang yang keteman, kesaudara gitu ya Hutang-hutang yang tidak penting gitu ya Yang justru membebani hidup kita Nah dalam kasus saya tidak mengenerasi bahwa semua hutang buruk Bagi teman-teman yang pengen sekali mungkin lepas dari jeratan hutang Kebetulan saya juga dulu pernah berada dalam keadaan itu Dan meskipun mungkin hutangnya tidak banyak-banyak banget ya Di angka belasan atau puluhan juta gitu ya Nah tapi mudah-mudahan dari pengalaman ini Bisa diambil titik temu Karena beberapa teman saya yang mempraktekan juga Ternyata bisa bekerja gitu tip-tip ini Jadi kalau kita mau lepas dari hutang pertama kali adalah Yang pertama ya tipsnya adalah Jadikan membayar hutang itu prioritas Karena orang yang sulit sekali membayar hutang Saya amati tidak memprioritaskan itu sebagai prioritas utama Ya Cirinya apa kalau tidak prioritas Yaitu kita tetap tidak mengurangi gaya hidup yang berlebihan Ya tetap kita membuang-buang uang dan tidak menambah alokasi untuk membayar hutang itu Nyicil aja enggak Ya saya sering dapat curhatan teman di FB yang dia punya teman juga di FB yang pinjam uang sama dia Temannya jalan-jalan upload foto makan makanan yang tidak murah ya Sementara hutangnya yang mungkin tidak begitu besar ya Hanya ratusan ribu mungkin satu juta gitu Enggak dipulang-pulangin Berarti kan tidak ada niatan untuk membayar ya Jadi kalau misalkan memang sudah tidak memprioritaskan Tidak ada niat membayar Enggak akan pernah bisa membayar hutang Berapapun hutangnya Ya Yang kedua adalah Mulai hari ini Kalau bisa buang kamus bahwa hutang itu bagian dari pemasukan Ya kalau kita sudah sangat ahli meminjam uang ya Kita akan selalu menemukan orang yang bisa mengutangi kita Nah coba diganti Kalau kita mampu menciptakan servo orang yang mengutangi kita Kenapa kita tidak ganti menjadi servo kita menghasilkan uang cash Karena ketika kita sudah ada mindset bahwa Sebagian rejeki saya adalah dari utangan Ya begitu terus terjebak Ya jadi sometimes Saya tidak memberikan orang hutangan itu untuk memutus pola dia Biar dia tidak selalu mengandalkan hutang Gitu ya Kemudian yang ketiga adalah Hati-hati dengan guilty feeling atau rasa bersalah Karena rasa bersalah ini punya dua sisi Pertama kalau tidak ada Membuat orang tidak bertanggung jawab Ya orang punya hutang Enggak punya rasa bersalah itu Ya dia enggak punya tanggung jawab gitu Tapi kalau terlalu bersalah Rasa bersalah berkelebihan Ini jadi menimbulkan masalah baru Karena secara vibrasi Kalau kita misalkan punya hutang Lalu terbebani berlebihan Akhirnya kita jadi tidak berdaya untuk mengupayakan Atau kalaupun kita mengupayakan Karena dibebani rasa bersalah yang berlebihan Maka apapun yang kita pegang tidak jadi Tidak menghasilkan Akhirnya kita tidak menghasilkan uang Untuk bisa mengembalikan uangnya Ya yang kita pinjam Kalau dalam skala vibrasi itu kan Rasa bersalah termasuk dua getaran paling bawah Tapi juga tidak boleh tidak ada Anda waspadai rasa bersalah Kemudian yang terakhir Relatifnya adalah Tetap jalin komunikasi Dengan orang yang menghutangi kita Entah itu pihak bank Entah itu pihak saudara Sahabat teman Kesalahan saya dulu adalah Saya mengganti nomor Menghilang dan semacamnya Tidak mau menemui Misalnya ketika orang itu Mencoba menemui kita Kita ditagih Kita berlari Justru itu menambah persoalan baru Ya temui Hadapi Dan tunjukkan itikat baik saya itu Bukan tidak mau membayar Tapi tidak ada Karena yang sering terjadi Kita lari Dan itu memunculkan Perasangka-perasangka Di dalam benak mereka Bahwa kita tidak punya Komitmen untuk membayar Dan itu membuat mereka jengkel Dan kejengkelan mereka Menjadi doa buruk buat kita Ini yang tidak Kita sadari Nah Jadi teman-teman semua Mudah-mudahan Tips ini Bisa Anda gunakan Bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Saya akhiri Bilai Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you I'm not alone Tell me you feel too And I would run away I would run away Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton